Assalamualaikum semangat pagi mas bro dan mbak si salam sehat gimana nih mudah-mudahan makin semangat ya sebat pembelajar dan mas bro mbak si semua setelah mengikuti beberapa video saya ini video terakhir dalam pembelajaran aplikasi fungsi integral di bidang ekonomi kali ini ini materinya adalah kebalikan dari tadi surplus konsumen sekarang adalah bicara surplus produsen kalau surplus konsumen itu bicara tentang bagaimana seorang konsumen itu merasa lebih kaya ketika harga kesimbangan berada di bawahnya di bawah willingness to pay nya gitu ya nah di surplus produsen ini ada kebalikannya bahwa si produsen penjual itu merasa lebih beruntung ketika harga kesimbangan itu ternyata berada di atas willingness to sell nya kemampuan kemauan dia untuk menjual barangnya jadi misalkan saya bisa nih beli jual aqua satu galon Rp15.000 misalkan tapi ternyata harga kesimbangannya itu Rp20.000 berarti saya merasakan surplus gitu ya karena mendapatkan keuntungan lebih dari harga yang sebenarnya saya minta ya saya minta tuh saya bisa kok di bawah Rp15.000 itu pergalauan tapi ternyata harga kesimbangan di pasal Rp20.000 ya Nah kalau fungsi atau surplus konsumen tadi berkaitan dengan sebuah wilayah yang berada di bawah fungsi permintaan maka fungsi penawaran ini adalah berkaitan dengan produser surplus itu berarti mencari luas wilayah berada di atas kurva penawaran tapi nanti dibatasi dengan titik atau garis kesimbangan ya contohnya gambarnya gini Mas Bro dan Mbak Sis ya ingat ya kalau penawaran itu adalah upward slopping ya upward slopping ya kalau tadi permintaan kan gini ya jangan ketuker ya penawaran oke nah ini misalkan titik kesimbangannya yang namanya kelebihan produsen atau produser surplus itu adalah luas wilayah ini ya berada di atas fungsi atau kurva penawaran tapi dibawah kesimbangan maka nanti mencarinya juga dua ada dua cara nih Apakah kita caranya adalah mencari luas wilayah kota ini dikurangi luas wilayah yang ada di bawah kurva ini yaitu di merupakan dikurangi integralnya ya atau kita bisa langsung ya langsung dengan fungsi p-nya yaitu selisih antara p yang ada di sini dengan p yang di sini gitu ya Oke nanti kita lihat nah ini penjelasan tadi ya namanya consumer surplus tadi konsumer menomoraf produsen surplus ya itu adalah key ini ya dikurangi integral ini kalau cara pertamanya kan itu ya jadi luas wilayah kotaknya ini dulu qe dibagi kali pe dikurangi luas wilayah yang ada di bawah ini ya berarti dikurangi integral dari fungsi q-nya ya dan juga kita juga bisa menggunakan cara kedua ini kan cara pertama ya Mas Bro Mbak Sis ini cara keduanya adalah dengan integral langsung dari fungsi p-nya fungsi p-nya di sini berarti p-nya adalah equilibrium sama ini price minimum yang bisa dia ini ya titik potong sungguh p jika k sama dan nol ya jadi beda ya antara cara pertama dan cara kedua tapi insya Allah menghasilkan angka yang sama ya karena ingat di sini kalau di cara pertama batas atasnya adalah qe equilibrium bahwa atas bawahnya nol tapi kalau fungsi penawarannya terhadap dalam p maka batasan tanda adalah price equilibrium yang dibuat adalah titik potong sumbu p atau sumbu vertikal ketika q-nya sama dengan nol ya beda ya nah jika fungsi penawaran produk itu ditujukan oleh p sama dengan 0,5 plus q dan harga kesimbangannya adalah 10 ini p-nya adalah 10 ya ini adalah fungsi terhadap q ya ini terhadap q artinya yang jadi variable independen adalah q gitu ya sempat membelajar biar nggak bingung ya nanti kalau dicari fungsi q-nya tinggal dibalik ya kalau p sama dengan 0,5 q plus 3 maka bagaimana fungsi q-nya berarti kan tinggal dibalik ya 0,5 q sama dengan p-3 kan gini berarti 0,5 q balik mohon maaf jadi q sama dengan 2p min 6 kan gini ya sekarang kesimbangan pasarnya gimana tadi p sama dengan 0,5 q p-nya kan udah ketahuan 10 ya maka berarti q-nya sama dengan 14 dari mana karena disini 10 kurangi 3 7 ya 0,5 q sama dengan 7 q sama dengan 14 ya kemudian kesimbangan pasarnya menjadi 14 10 ya ini q e ini p e jadi potong dengan sumbu q ketika p sama dengan 0 maka q sama dengan minus 6 oke kemudian ini adalah minus 6 kalau dengan 0 jadi potong dengan sumbu p ketika q sama dengan 0 ini di nol kan jadi p sama dengan 3 jadi 0,3 kembang ya nah tadi ya p sama dengan 0,5 plus q jadi ketika dalam q berarti tadi 2p minus 6 misalnya tadi ya sama aja dengan minus 6 plus 2p ya ini fungsi komutatif biasa ya di putar-putar aja ya nah sekarang cara satu mencari surplus produsen dengan cara mengurangi luas wilayah yang berada di bawah apa namanya yang tadinya kan ini ya cara satu adalah ini kita ingin cari di luas wilayah ini luas wilayah kota ini ya yaitu itu adalah q kali e q i plus p i q i atau q i kali p e ya ini luas kota ini luas penjurusangkat luas persegi panjang ya nah dikurangi luas wilayah yang ada di bawah kurva jadi integral itu sebenarnya mencari luas wilayah yang berada di bawah kurvanya di bawah kurvanya ya nah perhatikan disini kan luas wilayahnya berarti ini batas atasnya adalah 14 karena itu merupakan q equilibrium nya ya sama 0 ini 14 disini ketauannya q i kali p e sama dengan 14 kali 10 kemudian integral dari fungsi q i nya adalah ini ya 0,5 plus q plus 3 diintegralkan menjadi 0,5 bagi 2 q kuadrat plus 3 q ini batas atasnya 14, batas bawahnya adalah 0 tinggal dikurangi aja nih tinggal dikalikan ya 14 masukkan sini ya ini kan kalikan 0 hilang semua ya berarti tinggal 140 kurangi 91 sama dengan 49 kalau pengen ngecek ini tadi luas wilayahnya ya yang dikurangi yang dimaksud produser supportnya yang ini maka anda bisa cek nih sahabat pembelajar ya ini 14 ini kan 10 tadi price equilibrium nya maka luas PS adalah luas segitiganya ya berarti 10 kali 14 dibagi 2 sama 0 ntar nggak nggak luasnya kan harusnya kan 1 bagi 2 nggak ya nggak nggak posis ya supaya yang salah ya harusnya kan segitu nilainya ya nilai luas segitiga ya kenapa nilainya bukan 4 kan luas wilayahnya kan 10 tapi sininya 14 ya ini aneh nih aneh kenapa nggak persis nilainya ya karena fungsinya ini nggak nggak bener-bener linear ya jadi ininya nggak persis ya 49 harusnya kan 14 kali 10 bagi 2 kan gitu ya tapi kemungkinan karena ini nggak linear banget gitu ya jadinya malah seperti ini ya ya sebenernya nggak linear banget ya oke jadi untuk amannya memang sahabat pembelajar mas bro mbak sis itu harus tutup pakai fungsi integral gini ya karena khawatirnya kalau dia memang bukan fungsi linear ini nanti nggak nggak persis nilai dari luas segitiganya ya ini cara pertama ya selisih antara luas luas persegi panjang yaitu G E kali PE 10 kali 14 dikurangi luas kurva penawaran yang ada di bawahnya luas wilayah yang ada di bawah kurva penawaran yaitu batas atasnya adalah kuantitas kesimbangannya batas bawahnya 0 itu ya itu cara pertama kemudian kalau cara kedua itu sebenarnya lebih simpel dengan cari mengintegralkan fungsi terhadap P-nya nih yaitu independent variable-nya adalah P independent variable-nya adalah P ya jadi di sini berarti diintegralkan terhadap P min 6 plus 2P min 6P plus P kuadrat ya ini P per 2 pangkat P 2 ya batas atasnya adalah ini 10 price equilibrium-nya sama 3 ini 3 adalah titik potong pada sumbu P ketika G sama dengan 0 ya wah di sini ketahuan tinggal dimasukkan 10-nya ke ini 6 x 10 plus 10 kuadrat yang 3 masukkan ke sini ya namun jadi 49 tuh sama ya cara mana yang kira-kira lebih mudah buat sebatu belajar mau gue saja mau cara pertama cara kedua bisa saja digunakan ini ya kelebihan produsen ini ya jadi kalau cara pertama sekali lagi adalah menghitung luas wilayah ini dulu dikurangi luas wilayah yang ada di bawah kurba yaitu integral dari fungsi terhadap Q-nya fungsi yang independent variable-nya Q sementara kalau cara kedua langsung nih independent variable-nya adalah P berarti batas atasnya 10 batas bawahnya 3 ya kalau yang tadi secara pertama batas atasnya adalah 14 batas bawahnya adalah 0 ya batas atas-batas bawahnya harus tepat ya karena kalau enggak enggak ketemu angka yang benar ya nah ini ada soal lagi menarik mas berubah sih jika seorang produsen punya fungsi penawaran 0,5 G plus 3 berapa sih seorang produsen bila tingkat harga kesimpulan adalah 10 ya ini fungsi terhadap Q artinya Q-nya adalah independent variable kemudian ini adalah PE price equilibrium-nya adalah 10 ya maka penyelesaiannya gimana oke ini penggambar dulu ya jika P sama dengan 0 maka Q-nya sama dengan 6 kemudian jika Q sama dengan 0 maka P-nya sama dengan 3 jika P-nya sama dengan 10 maka Q-nya sama dengan 14 tinggal kat 10 masukkan ke sini ya 10 nah ini tadi kan fungsi yang tadi soalnya ini ini ya oh ini ternyata sama dari yang tadi ya nah nah ini ada soal lagi jika fungsi penawaran main 30 plus 5P dan permintaan adalah 60 main 4P nah ini ada langsung disilangkan ya antara fungsi penerimaan dan penawaran maka anda cari dulu nih equilibrium-nya kemudian cari surplus konsumen cari surplus produsen dan gambar grafiknya ya nah ini gampang ya kalau mencari market equilibrium untuk pelajaran sebelum UTS ya ini berarti tinggal nah gambarnya seperti ini ya ini beda ini semua gambar-gambar biasanya ini tidak menyelesaikan soal yang tadi nih ya kalau ini cuman rangkuman istilahnya ya berhitungan surplus konsumen dan surplus dan surplus produsen ya ini kalau grafiknya sebenarnya seperti ini grafiknya tidak persis tidak persis tadi linear function ya seperti ini ya kan karena kan fungsinya kan tadi fungsi kuadratik jadi namanya surplus konsumen ya luas wilayah di bawah ini kan tapi di atas price equilibrium gitu ya sementara kalau producen surplus adalah luas wilayah di atas kurva penawaran tapi di bawah juga equilibrium gitu ya jadi kan tidak persis dia luas persegi tiga gitu ya nah kalau ini gimana sobat pembelajar bisa gak cara carinya oke kita pelan-pelan ya ini tiga penawannya equilibrium berarti key penawaran sama dengan key permintaan berarti ini main 30 plus 5p sama dengan 60 dikurangi 4p oke nah berapa nih 9p sama dengan 90 maka price-nya adalah 10 jika price sama dengan 10 maka key-nya sama dengan bisa masuk kemana aja misalkan kalau rumus ini ya 60 dikurangi 4 kali 10 sama dengan 60 kerempuan sama dengan 20 ya ya kalau pakai p-nya masukin sini juga akan sama key-nya sama dengan 20 jadi key equilibrium adalah 20 price equilibrium sama dengan 10 itulah surplus konsumen nih nah surplus konsumen sebat pembelajar mau pakai cara yang mana kayaknya sih pakai cara yang pertama gampang ya karena tergantung nih sebetulnya kan ada fungsi terhadap P ya lebih mudah ya jadi kalau surplus konsumen kita pakai fungsi ini ya tapi terhadap P-nya kalau pengen cara kedua ya cara keduanya berarti ini kelebihan konsumen sama dengan surplus ya integral dari fungsi P-nya yaitu dari titik potongnya dulu ini harus tahu titik potong titik potong di sumbu ini apa bahkan titik potong kalau disini titik potong di sumbu P-nya apa ketika fungsi ini nanti cari dulu ya ketika K sama dengan 0 maka P-nya sama dengan berapa nih oh 4P sama dengan 60 P sama dengan 15 jadi titiknya adalah 0,15 jadi 15 ini yang akan menjadi batas atasnya ya kemudian batas bawahnya adalah price equilibrium-nya 10 fungsi terhadap P 60 min 4P DP ini ya dengan langsung di integral aja 60P 60P min ini 2P kuadrat ya batas atasnya 15 batas bawahnya 10 nah silahkan tinggal dicari sendiri bisa ya nah berarti disini 60 dikalikan 15 dikurangi 2 kali 15 kuadrat ya dikurangi ya ini 10 60 kali 10 dikurangi 2 kali 10 kuadrat nah dihitung sendiri ya sobat belajar ya ini adalah cara kedua untuk consumer surplus kemudian producer surplus gimana berarti mau pakai cara pertama cara kedua kalau pakai cara kedua berarti ini cari dulu nih titik potong di sumbu vertikalnya ketika kaki sama dengan 0 maka P sama dengan 6 jadi titik potongnya adalah 0,6 disini kita tahu berarti namanya surplus production adalah integral dari ini batas bawahnya adalah apa namanya titik potong itu 6 ya batas atasnya adalah price equilibrium yaitu 10 ya memilih titik batas atas batas bawah ya kemudian fungsinya adalah min 30 plus P min 30 plus 5P DP nah sekarang kan dicari ya berarti min 30P plus 5 per 2 P kuadrat ya batas atas atasnya adalah 10 batas bawahnya adalah 6 nah nanti dicari sendiri ya nah setelah itu nanti kan sepatutnya sudah tahu gambarannya ya kalau tadi fungsi penawa permintaan itu adalah gambarnya seperti apa oh titik potong dengan sumbu kinya ketika P0 dengan 60 ya ini 60 kemudian sumbu P-nya adalah 60 bagi 4 15 ini fungsi permintaan ya kemudian fungsi penawarannya ketika K sama dengan 0 maka P-nya sebenarnya 6 ya ini 6 ya nah berarti dia nanti sumbu kinya negatif ini ya gini aja gak apa-apa nah di atas ini adalah consumer surplus yang di bawah ini yang di bawah ini adalah producer surplus ini consumer surplus tuh ya kira-kira gambarnya seperti itu nanti bisa dirapikan sendiri oleh mas bro dan basis demikian ya mudah ya mudah-mudahan sempat belajar makin mantep bagaimana memahami fungsi integral dalam bidang ekonomi jadi sebenarnya integral itu ya mencari total dalamnya mencari total bisa mencari total wilayah total luas wilayah total grafik yang ada di bawah kurva itu itu adalah integral jadi namanya consumer surplus itu sebenarnya mencari berapa sih luas wilayah yang ada di bawah fungsi permintaan tapi dikurangi luas wilayah yang berada di bawah garis keseimbangan kan gitu ya sementara kalau producer surplus adalah silisi antara luas wilayah kotaknya garis keseimbangannya dikurangi luas wilayah yang berada di bawah fungsi penawaran jadi ada dua cara tadi ya cara pertama atau cara kedua cara pertama menjadikan kiri sebagai variable independennya kalau cara kedua P menjadi variable independennya dan Anda harus ingat batas atas dan batas bawahnya harus tepat karena batas atas dan batas bawah untuk cara pertama dan cara kedua sangat berbeda oke salam sehat buat sempat pembelajar semua Assalamualaikum jumpa nanti di kelas salam sehat semua dan tetap semangat terima kasih terima kasih